pernah melihat pembesian kolam renang pembesian kolam renang bertujuan untuk memperkuat struktur kolam agar tidak bocor bahkan pecah pembesian juga perlu diperhatikan agar tidak terlalu boros bagaimana kelanjutannya ikuti terus video ini sebuah kolam dengan ukuran lebar 3,5 panjang 12 meter ada overflow sisi kiri dengan kedalaman kolam 1,3 meter dari kolam ini bagaimanakah model penulangan pembesian untuk plat lantai dan dinding kolam renang untuk penulangan plat lantai menggunakan deform 10 jarak 150 atas dan bawah sisi panjang yang sisi melintang sama menggunakan deform 10 jarak 150 atas dan bawah deform adalah tulangan ulir dengan seluf ada seluf 20-40-2045 untuk merangkai yang melintang dan yang memanjang yang melintang 24-5 dengan jarak antarsloof 290-350-350-350-235 ukuran as-as dinding 1225 sedangkan sisi melintang as-as dinding 375 dengan as-as dinding 187,5 dari ini kita potong memanjang AA dan juga melintang BB ini potongan memanjang AA seperti ini bentuknya ini tadi kolam dengan panjang 12 meter finish dinding keramik untuk mentahnya ditambah 5 cm kanan kiri jadi 12,10 untuk penulangan lantainya tadi kita pakai deform 10 jarak 150 baik yang memanjang maupun yang melintang deform adalah penulangan ulir besi ulir ini untuk selufnya pelat lantai juga ukuran yang sama ini juga deform 10 jarak 150 untuk dindingnya untuk lantai kita menggunakan ketebalan 20 cm sedangkan untuk dinding menggunakan tebal 15 cm dengan menggunakan tulangan vertikal pakai tulangan 10 polos jarak 150 sedangkan untuk yang horizontal pakai deform 10 jarak 150 ini adalah bentuk overflownya bentuk overflownya seperti ini dengan lebar 40 dengan ketinggian 50 dengan ketinggian 50 penulangan dinding sisi ini juga begitu yang vertikal menggunakan besi 10 polos jarak 150 sedangkan horizontal menggunakan deform 10 jarak 150 ketebalan dinding 15 cm untuk potongan melintangnya seperti ini melintangnya seperti ini ini juga deform 10 ini juga deform 10 150 ini sluf-slufnya sedangkan untuk dinding kanan kiri sama tebalnya 15 untuk penulangannya vertikal menggunakan diameter 10 polos jarak 150 untuk penulangan horizontal menggunakan deform 10 jarak 150 dari sini penjelasan di gambar langsung kita lanjut penjelasan di lapangan seperti apa proses pembesiannya selamat menikmati 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 selamat menikmati